Bapak dosa kepada Allah, tobatnya gampang, ini mi puasa Siapa yang puasa dengan sebenar-benar puasa Lillahi ta'ala diampuni dosanya yang terlalu dan yang akan datang Jadi dengan puasa, dosamu kepada Allah diampuni Tapi dosa sogo tidak akan diampuni selama kau tidak keskembali uang sogo itu Dan kalau sudah terlanjur dan tidak bisa kau kembalikan Na'udzubillah min zalik, hanya api neraka yang bisa mencucinya Kalau orang merampok Pak, korupsi 50 miliar Masuk ke neraka, paling tidak bilang apa Sempat dibahagia di dunia 50 miliar Tapi kalau 200 ribu Nah masuk ke neraka, seimbang kira-kira itu Tidak tahu kau kaya di dunia Itu mi disebut beleng-beleng Orang di luar Jawa tanya saya Apa itu beleng-beleng Ustaz? Apakah beleng-beleng bodoh? Nggak Beleng-beleng itu bodoh Tidak Beleng-beleng bodoh beda Kalau beda, bodoh, tak nak tahu Tak ada dosa bagi orang yang tidak tahu Bodoh namanya Kalau beleng-beleng, tahu tapi nak lakukan Itu mi beleng-beleng Kau tahu Sogok haram tapi kau makan Asli namanya itu beleng-beleng itu Belum terlambat Mau juga pimpil kada nanti Kalau saya tidak salah bulan 11 Jangan lagi terima uang Sogok Mari cintai negaramu Dengan menolak uang Sogok itu Wa kala idhan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanudakhlufisilmikafatan Walatattabi'u khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Masuklah ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam tipu-tipu Tapi Islam secara benar Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Ketika bapak ibu berniat untuk pergi Tarawih seperti malam ini Setan berusaha menggoda Jangan mau aku pergi Capit ku tuh Besok kerjaku Mau aku lagi bangun sahur Jangan mau aku pergi Jangan mau aku pergi Alhamdulillah Bisa mengalahkan setan yang ada di rumah Setelah di masjid ini Apakah setan menyerah? Tidak Nah gue udah aku lagi tuh setan Jangan mau aku denger cerama Jangan mau aku denger cerama Pegangi hapimu Pegangi hapimu Itu orang pegang hapimu Itu selama orang cerama Itu kegagunaan setan Bagaimana kau denger cerama Kalau begini Jokoy Sudah dikasih tau Gana godaan setan Masih juga nak pegang hapenya Bukan aku gana godaan setan Kau menjadi setan Kanu ganggu maki Kau denger cerama Lewat misalnya kamera Merempu di depan tak Simpan dulu hapen di Simpan dulu Simpan dulu hapen Itu ada jenanti rekaman Itu Kalau Mungkin nonton ini Ada kamera Ya Tinggal buka di youtube Satu dua hari akan datang Muncul Ya Sudah itu jangan lupa Like and share Tuh Eh Kalau Kau follow Akun ustad Dapat kau ilmu Kau amalkan Dapat lagi ilmu Dapat lagi amal Dua mi amalmu Kau sebarkan Dapat lagi amal Amal jari Namanya Nah amalkan lagi itu orang Dapat kau lagi amal Cok banyaknya pahala yang kau dapat Kalau kau ikuti Akun ustad Kalau akun artis kau ikut Apa kau dapat Hah Nah kasih lihat maku rumahnya mewah Hai guys Ini kamar saya guys Cina no Apa kau dapat Tapi kalau ulama kau ikuti Insya Allah dapat berkah Makanya Mulai malam ini Follow das atlatif Ya Wa qalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala ladhina min qoblikum laallakum Tattakun Ini ayat Dihapal sejak kecil Perintah tentang berpuasa Coba kita simak baik-baik ini ayat Ya ayuhal ladhina amanu Siapa yang tahu artinya Wahai Orang-orang Beriman Siapa yang dipanggil Siapa yang dipanggil Orang beriman Allah tidak mengatakan Ya ayuhannas Wahai manusia Kenapa Karena hanya orang beriman Yang mampu berpuasa Sama Ada dua penjual Lewat depan masjid Satu penjual kacang Satu penjual pisang goreng Kalau saya panggil Pisang goreng Siapa yang singgah Penjual kacang Penjual kacang atau pisang goreng Penjual goreng Kalau dia tidak Singgah penjual pisang goreng Kenapa Kira-kira Satu Tidak ada dengar Dua Dongoki Jual pisang goreng Dipanggil Nama singgah Pasti dongok ini Ya kan Nah Kalau ada orang mengaku beriman Dia mesti datang Dipanggil wahai Orang-orang beriman Karena dia beriman Dia akan singgah Yang kedua Dia tidak singgah Berarti dia bukan Dia bukan orang beriman Kalaupun dia dengar Dan dia tidak mau singgah Itu berarti orang fasik Tau fasik Fasik itu artinya Pura-pura beriman Yang bahasa politiknya Islam gimik-gimik Itu gimik-gimik Itu pembohong Gimik-gimik itu bohong-bohong Kalau dalam dunia politik Pencitraan Dalam dunia politik Pencitraan itu boleh Halal Tapi dalam dunia agama Pencitraan dan gimik-gimik Itu namanya munafik Dan orang munafik Innal munafikina Piddarkil aspaliminanar Sesungguhnya orang munafik itu Tempatnya neraka Di akhirat Bukan lagi neraka Keraknya neraka Ditempati Maka Allah mengajak Orang-orang beriman Tidak semua Andai saja ini puasa Gampang Maka Allah akan mengatakan Ya ayuhannas Wahai orang Manusia Wahai manusia Tidak Allah mengususkan Yang dipanggil Orang beriman Kutiba alaikumusiam Diwajibkan bagimu berpuasa Ada dua kata yang sangat Dekat dengan ini Puasa Yaitu Saum Siam Tapi beda Siam Itu yang kita pahami sekarang Yang kita alatkan besok Apa itu? Menahan Apa? Mah Mi Serta Hubungan Badan Kapan? Maghrib Sampai Eh Subuh Sampai Maghrib Itu ji Itu mi namanya Saum Eh siam Siam itu Puasa Menahan diri Dari Makan Minum Serta berhubungan badan Dengan Sengaja Ada catatannya Dengan Sengaja Kalau tidak sengaja Tidak batal Contoh Contoh ya Contoh Besok Kan baru kau lagi puasa ini Satu tahun kau tidak puasa Baru kau puasa Setiap pagi Terbiasa sarapan Pagi Jam tujuh besok Wih Bubur ayam Sudah satu selesai Satu mangkok Baru kau sadar Oh Puasa paling orang Halal Tidak batal puasamu Lanjutkan Jam sebelas Di kantor Buka kau kulkas Haus Eh ada sirup Habisi Nucambo Eh puasa Kapal Selama kau tidak Tidak sengaja Itu rejekimu Halal Jam tiga sore Ada lagi pisang goreng lewat Nucambo Kisir Selama betul-betul kau lupa Sah Sah puasamu Tapi masak Tonsih sampai Tiga kali Ya Maksudnya Tonsih sampai Tiga kali Termasuk Berhubungan badan Dengan sengaja Kalau tidak sengaja Tidak batal Tapi masak Tonsih Saya tunjih Tidak sengaja Kapal-kapal Talan Tunggu Ya Nah Batasnya Itu Siam Ada batasnya Yaitu Subuh Sampai maghrib Selesai maghrib Boleh Beda Saum Kalau saum Tak terbatas 24 jam Sepanjang Saman Sepanjang hidup Apa itu Pengendalian diri Dari hal-hal Yang dilarang Allah Secara umum Apapun dilarang Allah Dia mampu jaga Contoh Puasa Puasa Ibu Siang Gosip Batal Tidak puasa Siapa tahun Saya ngajarku Kalau orang puasa Gosip Batal Tidak puasa Saya yakin Kalau Gosip Batal puasa Tidak ada Mipuasa Perempuan sah Batal Semua Puasa Baru Jam 10 Batal Pergi kantor Lewat temannya Masuk kantor Mulai Lihat-lihat Dari ujung kepala Sampai ujung rambut Ujung rambut Sampai ujung kaki Lihat dari pintu Masuk temannya Lihat duduk-duduk Tidak ada gosip Tapi muka Kecuk Lihat teman Begini Muka Batal Itu Gosip Tidak membatalkan Tapi bagi orang Yang saw Dia tidak Lakukan Bagaimana Pula Orang yang puasa Tapi kelihatan Auratnya Kelihatan Pahanya Pergi sekolah Kelihatan Dadanya Sedikit Pergi kantor Apa batal Puasanya Batal Tidak Batal Tapi Tidak ada Nilainya Dia sudah Sah Puasanya Sudah gugur Kewajibannya Tapi kata Nabi Dia tidak dapat Apa-apa Kecuali lapar Dan dahaga Adik-adik putri Kalau puasa Kelihatan Pahanya Kami yang Kaurugikan Laki-laki Nabi Dilihat Dilihat Dosa Tidak Dilihat Eh kau bilang Maka Ramadhan ini Adik-adik putri Sudah Jadikan Bulan latihan Tutup Auratmu Karena Kalau terbuka Auratmu Sah puasamu Tapi Dosamu Memperlihatkan Aurat jalan Makna Sesaun Jauh Lebih tinggi Daripada Siam Contoh lagi Dagang Tidak Jujur Ya Dagangnya Bohong Dagangnya Tipu-tipu Asli Asli Jual Asli Mati-mati Kalau Bohong Asli Padahal Kawi Tiga Sah Tidak Puasanya Sah Tidak Puasanya Sah Tapi Dia tidak Mendapat Apa-apa Kecuali Lapar Dan Dahaga Maka Orang Yang Berpuasa Dengan Baik Insya Allah Bukan Sekedar Menahan Lapar Dan Minum Yang Dia Lakukan Bukan Sekedar Menahan Makan Dan Minum Serta Berhubungan Badan Tapi Segala Sesuatu Yang Bisa Mendekatkan Dirinya Kepada Api Neraka Dia Mampu Tahan Orang 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 Berpuasa Sesungguhnya Jangankan Yang Haram Yang Halal Saja Bisa Dia Tahan Contoh Air Putih Air Putih Halal Atau Haram Besok Halal Atau Haram Besok Halal Atau Haram Halal Halal Kapan Sudah Paku Buka Artinya Bukan Dilarang Kalau Siang Bukan Haram Itu Air Putih Kalau Siang Karena Dia Tetap Halal Satnya Tapi Karena Kamu Berpuasa Jangkau Dulu Boleh Kau Minum Boleh Tapi Batal Mipu Samu Bukan Air Putihnya Yang Haram Karena Itu Sudah Halal Air Putihnya Tetap Halal Tapi Jangan Kau Minum Kenapa Batal Puasamu Tapi Karena Batal Puasa Cuma Sanksinya Batal Puasamu Tapi Karena Air Putih Ini Dosa Kau Minum Tidak Dia Halal Bukan Balok Satnya Tetap Suci Tapi Kapan Baru Bisa Kau Minum Tahangi Dulu Sudah Pemagrib Maka Kita Berharap Besok Dan Seterusnya Puasa Bukan Sekedar Kita Tahan Makan Minum Dan Berhubungan Badan Tapi Segala Sesuatu Yang Bisa Mendekatkan Diri Kita Kepada Dosa Ibu Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Sebagai Pengurus Masjid Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Pertama Permohonan Maaf Kalau Ada Ketidaknyamanan Dalam Pelayanan Kami Karena Ini Baru Pertama Tarawih Selama Ada Di Masjid Baru Ramadhan Pertama Kami Menyelenggarakan Melayani Umat Yang Ada Dan Datang Ketempat Ini Terima Kasih Penghargaan Yang Sebesar Besarnya Sehingga Bapak Ibu Datang Di Tempat Ini Kami Menyediakan Kalau Tidak Cukup Di Dalam Di Bagian Kanan Saya Sini Itu Kita Khususkan Ahwat Perempuan Ada Gasebonya Dua Boleh Di Boleh Di Teras Teras Bagi Bapak Bapak Sebelah Kiri Saya Itu Ada Di Di Pelataran Dan Ruang Yang Telah Di Peping Ada Di Situ Kemudian Juga Sepuluh Malam Terakhir Sepuluh Malam Terakhir Kami Akan Adakan Iktikab Di Masjid Ini Yang Mau Datang Iktikab Iktikab Itu Bahasa Gampangnya Datang Ke Masjid Untuk Evaluasi Diri Iktikab Kenapa Ada orang Yang datang Tidur Karena Tidak mungkin Kita bangun 24 jam Tidur Sedikit Tapi Jangan Tidur Juga Di Sini Boleh Tidur Boleh Satu Jam Dua Jam Nah Selama Iktikab Itu Sepuluh Malam Terakhir Ada Kegiatan Tiga Kali Cerama Cerama Tarawih Cerama Dini Hari Cerama Subuh Ada Tadar Rusan Yang Insya Allah Baca Dan Zikir Nanti Akan Dipandu Ada Disini Proyektor Dipandu Supaya Kita Ngaji Barang Barang Sama Supaya Tidak Kalau Sahurnya Kita Siapkan Untuk Sahur Makan Sahurnya Untuk Tarawih Selama Malam Ada Dua Mashab Kita Pakai Delapan Rakaat Sudah Delapan Lanjut Witir Tiga Tiga Rakaat Kemudian Yang Masih Mau Dua Puluh Rakaat Yang Masih Melanjutkan Dua Puluh Rakaat Sambil Witir Saudara Kita Yang Delapan Bapak Istirahat Dulu Yang Dua Pulang Yang Delapan Kita Lanjutkan Lagi Tarawih Yang Dua Puluh Biasanya Yang Sudah Pulang Semua Itu Anak Anak Mudaya Tidak Bisa Lama Lama Dia Cuma Kalau Boleh Adik Sekalian Jangan Pergi Tarawih Pacar Pacaran Jangan Mokok Pacar Pacaran Tidak Ada Gunanya Itu Baik Sekajak Beribadah Baik Belajar Perbaiki Ahlak Insya Allah Kirimkan Nanti Yang Baik Kemudian Masjid Masjid Kami Membuka Buka puasa Tapi Nasi goreng Kita Buka puasa Tapi saudara-saudara kita yang datang Di tempat ini Terima kasih Selamat memasuki Bulan penuh berkah Sebelum saya akhiri Masjid ini namanya Masjid Hajjah Sittimang Itu yang perempuan Satu-satunya pakai kursi di belakang Itu namanya Sittimang Itu ibu saya Karena Baru seumur seingat saya Baru kali ini Mama saya tidak Tarawai pertama di kampung Semenjak dia jadi istri Baru kali ini Itu pun saya bujuk baru datang Saya bujuk, saya jemput pakai helikopter Baru dia mau Ada di sini Itu ibu saya Di sampingnya jilbab hitam Itu istrinya Ustadz Dasad Sampingnya lagi Itu namanya Ece Mudah-mudahan Bapak ibu Nyaman di tempat ini Dan kami Menerima Saran Menerima kritik Kalau ada yang Bapak rasa Aneh Tidak nyaman Dan mengganggu Silahkan Sampaikan ke kami Kami akan Berusaha Dan berjanji Akan memperbaiki Kekurangan-kekurangan itu Termasuk Tidak tahu Kenapa ini Padam-padam Kami lampu Ya mungkin Tidak cukup Atau apa Kami tidak tahu Besok kami konsultasikan lagi Ke PLN Kami berupaya untuk Memakmurkan masjid Dan nyaman Orang-orang datang ke masjid Insya Allah Terima kasih Selamat menunaikan Ibadah Tarawih Selamat menunaikan Ibadah puasa Semoga Puasa kita Berkah Dan mampu Memperbaiki Akhlak kita Masih-masih Terima kasih Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Husikum wa nafsi bitakwa Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh